Sportlovers, pengurus besar e-sport seluruh Indonesia menargetkan 4 medali emas pada gelaran SEA Games 2023 Kamboja Mei nanti. Kini 40 atlet terbaik akan turun di 4 kategori game, diantaranya Mobile Legends dan Valorant. Pengurus besar e-sport seluruh Indonesia, PBESI, optimistis menatap SEA Games 2023 Kamboja 5 hingga 17 Mei 2023. 102 atlet e-sports nasional terbaik telah mengikuti proses pelat nasi yang dimulai sejak 6 Februari 2023. Dari 102 nama telah terpilih 40 atlet anggota roster yang dinilai memiliki kemampuan teknis dan mentalitas untuk mewakili merah putih di SEA Games ke-32 Kamboja. Kini para atlet diberi target merebut 4 medali emas, 3 medali perak dan 1 medali perunggu dari 4 kategori game yang dipertandingkan. Yakni Mobile Legends, PUBG Mobile, Crossfire, dan Valorant. Mobile Legends Ladies kita adalah tim Mobile Legends wanita terbaik yang pernah dikumpulkan titik dalam sejarah Mobile Legends Ladies. Tim Mobile Legends pria kita sangat-sangat tinggi levelnya dan dinakodai oleh seorang pelatih yang sangat berpengalaman. Tim Valorant kita sangat bertalenta. Tim Crossfire kita, biarpun memang gamenya sudah tidak ada di Indonesia, tapi hampir semuanya punya pengalaman di panggung terbesar. Dan PUBGM kita dari pemain 1 sampai ke-13, everybody top level. Jadi, ya saya sangat optimis. Mendapatkan emas ya, maksudnya kalau bisa semua cabang olahraga yang diikuti itu kita dapat emas semua. Tapi dari segi Valorant, aku percaya bisa kita dapat emas. Sebelumnya, Timnas Indonesia Cabur Esports berhasil menyumbang enam medali untuk Indonesia di SEA Games 2021 Vietnam. Hasil ini terdiri dari dua medali emas, tiga perak, dan satu perunggu. Medali emas pertama disumbang oleh Tim Garuda yang bermain untuk kategori game Free Fire. Diikuti Tim Raja Wali yang berhasil membawa pulang medali perak. Rinin Taniken, Sultoni, Kompas TV, Jakarta.